Dari Indragiri kita lanjutkan Tadi mau disekit, gak tau ya Kita mau dari Indragirinya ya Oke guys, dari Indragiri Udah jam 5 sore Ada di Indragiri, Surabaya Setelah 200 meter, belok kanan ke jalan Dr. Sutomo Oke, dari Indragiri Kita mau ke Genteng Kali Lewat jalan Sutomo Melok kanan ke jalan Dr. Sutomo Setelah 200 meter, belok kiri ke jalan Dr. Sutomo Setelah 200 meter, belok kiri ke jalan Dr. Sutomo Jalan cukup sepi guys Biasanya jarang mas Melok kiri ke jalan di Ponegoro Oke, kita ngomong ke Ponegoro Nah, di depan itu TerOutro Oke guys, cukup nah di depan itu ada garis kuning namanya lobo dalam keadaan biasa kalau mau macet tidak bisa lewat situ dari kira-kira terus di jalan diponegoro sejauh 800 meter udah mulai gelap gelap sore gitu maksudnya ketahari sudah mulai tenggelam kalau waktu tegal jam segini lebih terang ya di sini juga ada patis ada ketagihan daripada kelaparan nah ini kalau motor ini masih motornya nanti setelah jalan dia putus-putus setelah 200 meter gunakan dua lanjur kanan untuk berbelok sedikit ke kanan ke jalan diponegoro jalan kupang pasar kembang jadi nanti ini kayaknya kita nanti diarahkan ke jalan jalan layang nanti kita akan ketemu jalan layang di depan ada tubuh pahlawan lalu ada stasiun pasaduri lalu ada gandungapa namanya gandungdoro ya di belakang diri tandas mengangu sama sekolah kubanyu penyurit oke guys kita akan lewat gunakan dua lanjur kanan untuk berbelok sedikit ke kanan ke jalan Diponegoro jalan Kupang Pasar Kembang terus sejauh 1 km ini namanya jalan layang pakai kepenokta jalan layang tapi gelap oke ini di atas jalan layang pakai jalan layang kita pakai jalan layang setelah 200 meter gunakan dua lanjur kanan untuk berbelok sedikit ke kanan ke jalan Kedungdoro gunakan dua lanjur kanan untuk berbelok sedikit ke kanan ke jalan Kedungdoro di pasar kembangan ke kiri jalan Arjuno terus sejauh 1,5 km ini namanya jalan Kedungdoro yang lainnya kita tunjukkan ini di sana Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton